Intro Sebenarnya disanalah kunci silik binang itu yang sepuluhnya Berajaran langkah untuk mencari pelangkahan Artinya rahasia mengalirnya gerak langkah silik binang itu Berawal dari pelajaran gerak langkah di awalnya itu Artinya gerak langkah yang dipraktekkan di awal-awal proses Belajar silik binang Tujuannya untuk mencari titik keseimpangan Sehingga melahirkan gerak yang seimpang Saya akan mencontohkan setelah ini Langkah pertama kita ada proses keseimpangan dari awal gerak Jadi ini biasanya belum ada yang mengulai Padahal ini langkah adalah titik seimpang yang dikontrol beli bingang Kemudian melahirkan rasa yang seimpang Oke, ini adalah pelajaran pertama Ini adalah bagaimana mencari melalui balans Dari kaki ke bawah ke bawah Ini adalah bagaimana mencari melalui balans Jadi ini bukan dance Ini adalah bagaimana men 86 This is how to avoid attempt The function is how to avoid attack Salah satu contoh, ini adalah salah satu latihan menangkis serangan atau menggelek, istilah di silek-mian. The term is menggelek, istilah di silek-mian. Karena perasal dari fisik mana langkah akan mengaktirkan semua gerakan yang mengaktir, yang mengaktirkan yang mengaktirkan. So, if you can control the balance, you will be able to control the next step. This is the rhythm, because the rhythm of movement. Diataranya ada Alimau Cempo, Pemcian Sia, Kemibia Tutar, Haji Mualim. Ini empat yang sering dibicarakan. Tapi ada yang pelengkap yang harus disumulakan. Ada Tentejo Gurano dan Jati Bilang Pandai. Selama ini, tokoh-tokoh ini hanya dipandangkan secara tekstual, sehingga tidak menemukan rumah amal yang sesungguhnya. Ketika di dalam silek, di dalam budaya menanggap, ketika berbicara seorang tokoh, dia belum tentu membicarakan orang, tapi lebih kepada nilainya, lebih kepada karakternya. Jadi, silek benang yang sempurna harus dilengkapi dengan syahatkan Ariwabacampo, Kuciyang Siang, Gambiang Bukal, Anjang Mo'alir, Tante Joran Turano, dan Canti Penang Mo'alir. Sempurna dalam ujur Sultan Suri Diraja. Inilah kebutuhan silek yang sesungguhnya. Hariwabacampo, style or character, is the movement is fast, and hard, or powerful, but also has the return in the movement. That's the character. Hariwabacampo is one of the warriors that give the influence on the formation of silekna in the past. An example of Hariwabacampo, the principle of Hariwabacampo, warrior. He's going to circle. Ini adalah salah satu contoh teknik dari Hariwabacampo. Langkahnya akan memutar. So, the character of Tiger exists, but he has just shown how to circle, to avoid their attack. But please note, don't try this at home. He's going to show kucing siang. It's softer than before, than the previous time. Jadi, hasilnya adalah keseimbangan yang ditarik dari lawan yang ingin melupukkan kita dengan cara mencik, dan juga kita mengikuti dengan gerak yang seksibat. Ini menggele. Ini dalam minang, ada langkah, berlapih, berlapih, berlapih. Itu inti dasarnya di silek minang. Dia baru ada reaksi. Gele, tidak ditangkis. Tidak menggunakan power. Tidak menggunakan power. Ini hanya efek dari? Tepuk. 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 Tadi, sedangkan apapun. Karena kita berbicara sedikit. Harap tidak perlu energi. Jadi, apapun, nanti dia akan terus mengalir. Tidak. Masuk dia selama-lamanya. Jadi, dia terus mengalir. Pulau. Jadi, gele bukan tangkis. Di Minang malah bukan tangkis. Tapi gele. Ya kan? Sama dikumpulkan, jadi kita gele. Ya kan? Nah, dia tempat mengalir. Terus. Nah, misalnya begini kan? Nah. Dia kekumpulkan aja. Terus. Nah. Jadi, terus saja mengalir. Dia kan bawah yang sini. Jadi, tidak lagi. Dengan selain kekuatan kalau. Yang kasih. Ini dia sini. Ya kan? Nah. Nah. Ya. Ini. Ya. Ini belum. Gerakan berikutnya dan seterusnya. Ini sudah. Ini kita sepatah. Sepatah. Kita tidak mengenal. Yang tadi namanya ini. Ini sentak. Kan? Jadi, kit. Nah. Jadi, kalau. Lalu. Ini. Kalau dia mau berperas. Dengan belinya di bawah. Dengan belinya di bawah. Kan? Kan? Tapi kalau mau dikunci. Nah. Ini penutrisin fungsinya Nanti Ada antisipasinya Tidak ada penutus Kan kalau dalam harinya Tadi kesini Nah itu matikan tujuannya Ini mana kondisi Mau dihitung dengan pasal 5 juta Atau yang tidak bisa dikesum Ya kita kunci Tapi kalau dipukul Ada di sumnya Itu contohnya Jadi tujuannya Tergantung situasi dan kondisi Bisa Kan ini Patahan kan Ini dalam dari satu Gerakan Atau patahan ini Bisa puluhan Menguraikan cara Melepaskannya Apakah kita dengan cara keras Cara lembut Atau dengan mengunci balik Atau dengan cara menjatuhkan Apakah kita dengan cara lembut Silahkan Kita terus aja Ngapain ya Atau kita mau ikutin terus Ke bawah Nah Misalkan ini Ini tergantung Kondisi Titik serangnya Powernya Posisinya Semuanya diperintukan Dan itu akan mengalir alami Dari pelajaran langkah Tadi Tidak dicari-cari Kalau sekarang Satu-satunya Dima tunggu Hsingan di siang Makanya gak ada jurus Dalam kalian Apapun Di situ diselesaikan Di tempat yang Balik dekat Apakah kita Mau menggunakan Tangkapan Melepaskan dengan titik serang Atau dengan mengikuti Alpurnya Atau kita mau menguruhnya Kan kalau bunyi Empat hari di situ Ya kan Kalau dengan titik serang Ya kita tinggal Memiliki titik-titiknya Dia gak akan bertahan Ya kan Tapi Kalau kita mau bunuh Langsung Teranggung tujuan nyata Kalau Oke tadi ada langkah itu Angkah sampai Di sini Bisa Ya kan Kalau dalam Konteks Angkah sembilan tadi Yang dihubungkan dengan titik serang Dia Sudah mengikuti aja Ya kan Sudah Dia berbicara tadi Melepaskan dengan Titik-titik serang Tapi kalau dengan Cara harimau tadi Dia akan memutar ke belakang Tapi kalau dengan cara Angkah hampet Dia akan terus mengalir Ya Apapun untuk kunciannya Kita ikuti Maka dia mengandir Nah Kalau dia kunci Di sini pun Dia akan memper Sedikit saja Akan berbeda Reaksinya Berbeda sedikit Arah tenaga Berbeda sedikit Posisi Berbeda sedikit Tekanan Akan berbeda Teknik Melepaskannya Makanya dia tidak ada Potokan Jurus Ini kalau misalnya dengan cara lembut Lembut disun aja Ini juga sama Apakah kita mau membereskannya Dengan titik serang Atau dengan gele Atau dengan mau mematikan Kasih saya Dia ditau Dan kita tahu Mau mematikan Kalau mau mematikan Dia diserahnya Kan ini Rasa Disini main Ya kan Ini kan belum dikunci Ini Nah kan ini Buat misalnya Nah kita Misalnya Kalau dengan cara Titik serang Ini ambil Kalau dengan cara Tergantung posisi Kondisi Dan power Terima kasih 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 Terima kasih